selamat menikmati dan ini aku mau njemurin dulu ya guys disini kan jam 8 lebih ya berarti di Indonesia itu sekitar jam 7 lebih ya karena di Indonesia sama Taiwan itu selisih 1 jam dan ini aku mau njemurin kunyanya kakekku dulu ya ini habis renang tadi pagi kakekku tapi sekarang itu kakekku nyujinya di kolam renang dan dia bawa sabun jadi dia bawa pulang udah bersih ya jadi ini aku mau cuci dulu gak dicuci maksudnya dijemurin ini tinggal jemur doang ya guys terus hari ini itu aku jadwalnya nganter nenekku terapi ya karena hari ini kan 2 hari sekali kemarin gak berangkat terapi dan hari ini mau berangkat terapi ntar habis ini njemurin terus aku nyapu 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 terus jam 9 itu aku nganter nenekku terapi niat hati hari ini ntar habis terapi aku niatnya mau itu ya guys mau ke pasar beli cabai ya karena cabai ku itu kan tinggal sedikit paling hari ini itu habis dan aku gak bisa maksudnya kalau gak ada cabai itu aku gak napsu makan ya guys karena dari awal aku disini aku udah terbiasa maksudnya makan pake cabai gitu loh kalau yang nunggu udah nunggu terbiasa sih itu gak masalah ya tapi kalau aku itu udah terbiasa makan sama cabai jadi kalau gak ada cabai aku itu gak napsu makan sama sekalian dan tadi itu kan aku kan bawa nenekku olahraga ya guys ke lapak ke itu ke gedung olahraga stadion lah apa disitu disitu kan banyak nenek-nenek sama kakek-kakek pada senam nah nenekku kan ikut senam maluku nenekku pake kursi roda dia duduk tapi kan dia ikut senam biasanya kami itu jalan-jalan maksudnya nenekku jalan dulu beberapa putaran ntar kalau udah beberapa putaran dia langsung masuk ke gedung olahraga itu ikut senam ke maksudnya barang temen-temennya nah terus tadi aku ketemu sama nenek-nenek ya guys bukan nenek-nenek sih ya waduh udah agak ya tua-tua gak nenek-nenek banget lah ya temennya nenekku aku setiap hari dia ketemu dia dan dia itu katanya kan ambil pembantu dari Indonesia lah untuk menjaga suaminya dia tapi pembantunya sekarang udah pulang katanya pembantunya disini itu tiga tahun dimajikan yang dulu terus tiga tahun kemudian mungkin habis kontrak dan dia itu mungkin pengen pindah kali ya atau gimana terus ikut dia ikut dia menjaga suaminya dia udah di suaminya di tempat dia itu tiga tahun empat bulan tapi itu suaminya dia itu suaminya itu nenek-nenek itu meninggal lah mungkin si mbak itu yang dari Taiwan itu mungkin kan udah lama ya guys enam tahun kalau ditotalkan dari majikan yang pertama tiga tahun majikan sama dia tiga tahun empat bulan kan ditotalkan enam tahun empat bulan ya guys jadi mungkin kan dia kan udah capek juga keluar otomatis kan apa sih namanya ya kangen lah sama anak sama keluarga katanya dia udah punya anak dan dia juga cerita katanya dia sebelum kesini gak punya rumah tapi terus dia kesini terus cari uang dia itu apa namanya ya bikin rumah dan katanya rumahnya gede katanya lihat di video call gitu nah terus kan kakek itu yang dia jaga kan meninggal suaminya nenek itu dia minta pulang lah sama nenek itu sebenarnya gak boleh pulang ya guys mungkin disuruh jaga dia walaupun dia masih sehat tapi kan mungkin dia itu di rumah sendirian mungkin beda rumah sama anaknya jadi dia minta itu mbak dari Indonesia itu suruh sit maksudnya suruh jangan pulang lah kalau misal mau pulang jangan cuti aja tapi jangan pulang jangan pulang seterusnya gitu ya mungkin disuruh jaga dia tapi karena mungkin mbak-mbak itu mbak dari Indonesia itu udah capek mungkin kepeng istirahat atau gimana ya terus dia itu pulang nah dia pulang terus apa namanya katanya sekarang itu udah di Taiwan lagi guys tapi bukan di pulau kalau aku kan di Ciman ya pulau Ciman jadi beda sama pulau masih ikut Taiwan tapi aku perbatasan Cina jadi kan aku dekat Cina daripada dekat Taiwannya jadi kalau aku ke Taiwan itu harus naik pesawat atau naik kapal ya guys orang perjalanan dari sini Taiwan ke sini itu satu jam kurang lebih sekitar 40 menit tepat satu jam gitu lah lah terus katanya itu di rumah itu mbak-mbak itu mbak Indonesia itu empat bulan di rumah dia itu terus proses lagi dan sekarang itu di Taiwan dia kan ngomong sama aku terus dia ngomong katanya orang disuruh di sini aja gak mau kan aku kan minta dia ke sini aja daripada dia proses lagi dia kan di Indonesia kan juga sebentar aku juga udah ngasih dia cuti tapi dia gak mau terus dia katanya di Indonesia itu empat bulan terus balik lagi ke sini tapi dia itu sekarang di Taiwan jadi kan sekarang dia harus bayar potongan lagi otomatis ya iya sih guys itu harus maksudnya kalau proses dari awal itu emang harus bayar potongan lagi sekitar 9 bulan ya beda-beda sama agent kalau rata-rata itu 9 bulan ada yang 6 bulan ada yang 7 bulan tapi aku berangkat ke sini ke dua-dua dua kali ini aku selalu bayar potongan itu 9 bulan aslinya itu sama aja ya maksudnya kalau ditotal sama aja tapi kadangan ada yang kalau 7 bulan ya itu potongannya setiap bulannya semakin banyak tapi kalau 9 bulan ya potongannya sekitar 5 ribu berapalah gitu aku lupa katanya sekarang itu di Taiwan dan apa katanya dia lihat itu di HP terus dia kan ngomong iya aku lihat di HP terus anakku juga lihat di HP orang disuruh di sini aja gak mau sekarang kan harus bayar potongan ke agent lagi tapi kan mungkin pikirannya mbak-mbak dari Taiwan itu mungkin pengen istirahat dulu ya karena kan kita kan udah kerja lama ya 6 tahun lebih gak pulang otomatis pengen istirahat pengen ibaratnya pengen santai-santai lah gitu lah terus pikiran mungkin kalau aku sih ya kalau aku pikirannya kan gini maksudnya di Indonesia dulu maksudnya kalau ya orang namanya kadangan kita mungkin pemikirannya dia mau istirahat agak lama satu tahun atau berapa tapi kan kadangkan kebutuhan kan gak tahu ya mungkin udah terbiasa kita menerima gaji di Indonesia mungkin gak ada penghasilan atau gimana tahu sendiri lah ya guys kalau di Indonesia itu kerja sangat susah dan gaji itu tidak ibaratnya kerja capek tapi gaji tidak seimbang sama tenaga kita beda kalau di sini ya guys di sini kebanyakan ya oke lah kadang-kadang ada tergantung nasib-nasiban ya kalau yang nasibnya bagus ibaratnya di sini kerja santai gajinya tinggi apa-apa di apa-apa di tanggung majikan itu ya banyak ya jadi kalau kalau aku ya kalau secara aku itu lebih kumpul duitnya lebih kumpul di maksudnya kalau di perantauan itu duitnya lebih kumpul guys jadi beda sama di Indonesia walaupun di Indonesia gajinya aku aja ya ini aku bukannya sih pamer atau gimana ya guys aku kan dulu kan sebelum kesini kan jualan roti ya guys alhamdulillah rotinya ya banyak customer-nya terus alhamdulillah setiap hari ya laris ya lah kalau tak hitung-hitung ya guys itu penghasilannya aslinya lebih dari gaji Taiwan ya guys tapi itu gak kumpul beda kalau sama di Taiwan jadi kalau di Taiwan itu setiap bulannya bisa nabung kalau di Indonesia paling aku ini aku sendiri ya guys jadi kalau aku di Indonesia itu paling nabung beberapa maksudnya nabung beberapa itu cuma buat ibaratnya kalau aku nabungnya di emas ya guys apa tabungan setiap hari tapi kalau di ya ada di bank sedikit tapi beda aja sama di perantauan kalau di perantauan itu duitnya lebih kumpul dan kita bisa membeli apa-apa itu yang harganya puluhan juta kalau di rumah itu ibaratnya kan kita setiap hari juga makan setiap hari juga kebutuhan ada belum kondangan belum ada orang sakit belum jenguk bayi yang baru lahir itu kebutuhan banyak ya guys soalnya kan kalau kita kalau yang udah berumah tangga ya tau sendiri lah ya jadi itu gak kumpul duitnya makanya aku datang ke sini gitu tapi ya bedanya disini itu ya gimana sih ya guys kalau aku sih lebih nikmat di rumah ya guys karena jauh maksudnya deket sama keluarga jadi menikmati hasilnya itu nikmat maksudnya dimikmati bareng anak suami jadi kumpulin mereka itu kayak nikmat banget kalau misal kita capek atau apa kan kita bisa refreshing atau gimana kalau disini itu sangat jenuh tapi itu udah resiko ya guys dan kembali lagi ke cerita yang tadi ya nenek itu ya nah nenek itu kan ngomong sama aku dia kan udah paham orang Indonesia pasti suka dengan capek nah dia katanya punya cabai banyak karena itu yang pembantunya itu yang mbak-mbak itu dari Indo itu kemarin itu katanya sebelum pulang dia nanam cabai katanya itu namanya Lina sama aku ya guys kalau aku kan namanya Herlina ya tapi kalau orang sini manggilnya aku Lina jadi apa sama-sama Lina terus dia katanya cabainya banyak soalnya udah mateng tapi mereka orang Taiwan kan gak bisa makan cabai jadi mereka itu gak makan cabai jadi cabainya itu masih banyak dikulekas terus dia kan nawarin aku kamu mau gak cabai itu cabai di rumahku banyak banget Lina itu nanam sendiri dan dia kan udah pulang gak ada yang maam gitu ya terus aku ya pulang dikasih ya Alhamdulillah itu rejaki terus ya aku iain gitu ya terus kamu pasti suka cabai kan ya guys kayak kelewat bahasa Jawa aku bilang iya aku suka cabai orang Indonesia emang suka cabai semua kita kalau makan gak ada cabai itu gak ada selera gitu nenekku juga bilang kayak gitu yaudah besok terkasih cabai ntar 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 bawain aku kemarin-kemarin udah mau nawarin kamu tapi aku lupa terus gitu ya terus ini aku juga bingung ntar aku mau beli cabai atau enggak takunya ntar besok itu maksudnya dikasih cabai sama dia tapi ntar kalau misalnya cabai cukup ya belinya besok aja itu ya ada cecet-cecet dari indok saya sayang corotan yang gue lupa itu iya aku lupa itu di belakang di belakang itu aku mau balik itu kamu lupa terus di belakang HP iya aku juga apa namanya di belakang HP yang satu itu 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 bagus banget Vivo aku gak suka sih kalau Vivo tapi gak opo aja gak opo aja orang punya aku 8 minyak enggak punya aku 5G enggak 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 biasa aja malah itunya sinarnya sepaknya penceng oh 5G itu sinyal iya itu 5G emang sinyal enggak 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 kalau aku ambil itunya sih, yang terutama kameranya, kalau Oppo kan kameranya bagus Pico kan salah, ini juga 5G Halo Oppo, aku pernah, dari dulu juga katanya gimana dia juga uploadnya Oppo bagus, maksudnya kameranya bagus, buat foto juga bagus, jernih banget udah dulu ya guys, aku mau njemurin dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh